Jelang Pilkada Serentak Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU Tanah Bumbu menindak lanjuti surat edaran dari KPU RI untuk melakukan rapid tes masal terhadap anggota PPS, PPK, PPDP, dan Linmas di 10 kecamatan di wilayah Tanah Bumbu Rapid tes sendiri dilaksanakan secara bertahap yang diawali Senin kemarin dan selasa hari ini sebelum pelaksanaan verifikasi faktual Setelah kecamatan Satui, Angsana, dan Kusan Hilir, rapid tes masal selasa hari ini dilaksanakan di kecamatan Karang Bintang dan kecamatan Mantewe Menyusul nantinya pada tahapan berikutnya di 5 kecamatan lainnya yang ada di Tanah Bumbu Menurut Komisioner KPU Tanah Bumbu, Makhruri, rapid tes tidak hanya dilakukan terhadap anggota PPS, PPK, PPDP, dan Linmas saja Namun juga dilakukan terhadap komisioner dan seluruh staff KPU yang ada di Tanah Bumbu Hal itu menurutnya sesuai dengan surat edaran dari KPU RI yang mewajibkan seluruh KPU di Indonesia jelang pelaksanaan pilkada harus melakukan rapid tes masal Kita maklumi bersama bahwa dalam kondisi COVID-19 seperti ini, kita menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Kita harus berhati-hati, yaitu yang pertama terkait dengan protokol kesehatan, kemudian yang kedua terkait dengan aturan atau regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada Nah dalam hal ini KPU RI mewajibkan kepada kita semua, kepada seluruh petugas baik itu PPS, PPK, maupun nanti petugas PPDP dan kami, staff dan ketua sampai staff di kantor Itu semua harus menjalani rapid tes sebelum turun ke lapangan Sehingga itu merupakan satu kesatuan proses yang tidak boleh dielakkan, yang tidak boleh dihindari, yang tidak boleh ditiadakan Apabila misalnya kita turun ke lapangan, kemudian rapid tes belum dilakukan, maka di situ terjadi ataupun berpotensi untuk disengketakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pilkada ini Mahruri menambahkan, pada pilkada Desember mendatang, sesuai surat edaran dari KPU RI, pelaksanaannya tetap mengacu pada protokol kesehatan Pasalnya pilkada kali ini bertepatan dengan pandemi COVID-19 Namun demikian, ia berharap COVID-19 segera berakhir sebelum pelaksanaan pilkada berlangsung Dari Batu Licin Tanah Bumbu, Beben dan Jaki Masuri, Banuapos TV melaporkan